Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rikir Yandi di lesson yang ke-9. Saya akan bahas mengenai stokometri reaksi juga, tapi lebih ke perreaksi pembatas. Apa itu perreaksi pembatas? Perreaksi pembatas adalah perreaksi yang habis lebih dulu. Jadi dalam reaksi kimia, jika diketahui ada 2 mol yang diketahui dari suatu zat, kita bisa tentukan mana yang lebih dulu habis. Nah, perreaksi yang lebih dulu habis ini disebut sebagai perreaksi pembatas. Cara menentukan yang habis lebih dulu bagaimana? Nah, kalian bandingkan antara mol dengan koefisiennya. Kedua perreaksi tersebut yang lebih kecil adalah yang habis atau yang perreaksi pembatasnya. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke soal saja. Seng dan belerang bereaksi membentuk seng sulfida bersama reaksinya Zn tambah S menjadi Zns. Nah, ini ciri-ciri dari perreaksi pembatas. Dari soal perreaksi pembatas, kalian perhatikan yang diketahui ada 2. Langsung ada 2. Reaktannya dua-duanya diketahui. Masa atau volume atau apapun. Tapi kita bisa hitung mol-nya. Reaktan ini ada dua-duanya, kita tahu. Tapi kalau stoichiometri reaksi biasa, itu hanya salah satu Z saja yang diketahui. Jadi kalian harus bisa membedakan dengan lesson 8 ya. Di sini ada dua yang diketahui. Arzn65 dan S32. Manakah yang merupakan pembatas? Berapa Zns yang terbentuk dan berapa sisa perreaksi yang lain? Nah, di sini kita penting menentukan mana yang habis. Nah, cara menentukan reaksi yang habis atau mana yang pembatas, kita tentukan dulu mol-nya masing-masing 52 gram. Jadi 52 per 65, 0,8 mol. Lalu 6,4 gram S, jadi 6,4 bagi 32 ya, 0,2 mol. Kalau udah, Zn tambah S jadi Zns. 0,8 sama 0,2. Saya tulis di baris mula-mula. 0,8 dan 0,2 gitu ya. Nah, tentukan mana yang pembatas. Caranya mudah. Nah, di sini di bawah ya. Cek dulu. Cara ngeceknya adalah perbandingkan antara mol dibagi dengan koefisiennya. Ya, 0,8 bagi 1 dibandingkan 0,2 bagi 1. Jadi, yang lebih kecil itu yang habis. Yang kanan ini ya. Sulfur atau belerangnya habis. Nah, ketika kalian udah tahu ini habis, langsung, jadi ini ada baris mula-mula, baris reaksi, dan baris sisa. Jadi, kalau ada perreaksi pembatas, kalian harus bikin bagian seperti ini. Ada mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, kalau mula-mula 0,2, sulfurnya habis, berarti sisanya 0 ya. Yang bereaksi pasti 0,2 juga. Dan perhatikan tanda untuk di kolom reaktan, itu pasti selalu berkurang, minus ya. Dan di produk adalah bertambah. Jadi, sudah tahu s-nya 0,2 yang bereaksi, berlakulah di baris reaksi ini perbandingan koefisien. Jadi, zn-nya kita bisa tahu yang bereaksi 1 per 1, karena koefisiennya sama-sama 1, kali 0,2 gitu ya. Jadi, dapat 0,2. Nah, ini dikurang hasilnya 0,6. zn-nya yang terbentuk sama 1 per 1, gitu kan. Kali 0,2, ini kita tahu isi s-nya. Hasil 0,2, maka yang terbentuk 0,2. Kibatnya, yang A kita bisa jawab, peraksi pembatasnya adalah sulfur, yang habis ya kan. Yang habis. Lalu yang B, zn-nya yang terbentuk. Sudah tahu ya, 0,2 mol dikali dengan MR-nya, zn tambah S. Jadi, dapat 19,4 gram. Lalu yang C, berapa sisa bereaksi yang lain? Bereaksinya tadi sisanya adalah yang zn-nya ya, 0,6. Maka saya tinggal kali dengan 65, hasilnya 39 gram. Oke, jelasnya ini konsep tentang bereaksi pembatas. Jadi, kalian cari mula-mulanya dalam mol. Yang habis itu adalah yang pembagian antara mula-mula dengan koefisien masing-masingnya yang lebih kecil. Setelah itu, baris reaksi ini berlakulah perbandingan koefisien. Jadi, kalau salah satu udah tahu, yang lain bisa diketahui. Dan bisa dihitung sisanya masing-masing ya. Soal yang kedua, ada aluminium dan besi 3 oksida menghasilkan suhu 3000 derajat dan digunakan untuk mengelahs logam. Nah, contoh. Ini adalah reaksinya ya. 2 AL tambah Fe2O3 menjadi AL2O3 tambah 2 Fe. Dalam satu proses, 108 gram AL direaksikan dengan 640 gram Fe2O3. Jadi, ada dua yang diketahui nih. Berapa masa AL2O3 terbentuk dan banyak reaktan berlebih yang tersisa. Berapa banyak ya. Sama yang tadi mirip ya. Molnya kita hitung dulu. ALnya 108 gram. Berarti 108 per 27. 4 mol gitu ya. Fe2O3-nya 640. Dibagi dengan AR. Fe2, 2 x 56, tambah 3 x 16. Hasilnya 4 mol. Nah, kita turis reaksinya disini. Udah setara ya. Ingat, harus setarain juga. ALnya 4. Fe-nya juga 4. Nah, yang habis siapa? Saya cek di bawah sini ya. AL 4 dibagi koefisiennya 2. Jadi 2. Lalu 4 dibagi 1. Untuk Fe2O3, 4 ya. Yang lebih kecil, yang kiri. Yang habis yang kiri. Maka, baris reaksinya 4. Kita tahu karena sisanya 0. Maka Fe2O3 yang bereaksinya tinggal koefisiennya 1 per 2. Dikali yang diketahui 4 gitu ya. Jadi ini 2. 4 kurang 2. Hasilnya adalah 2. AL2O3-nya 1 per 2 juga. Kita patokannya tetap yang habis. Dapat hasilnya 2 yang di baris sisanya. Fe-nya berarti 2 per 2 kali 4. Hasilnya 4 ya. Pembatasnya adalah AL. Maka, AL2O3 yang terbentuk. Ya kan? 2 mol. Tinggal kita kali dengan 2 kali AL tambah 3 O ya. 204 gram. Lalu yang berlebih. Yang berlebih adalah tadi Fe2O3 2 mol ya. Tinggal kali MR-nya. Fe2O3. Jadi dapat 320 gram. Oke, ini harus mengerti ya. Tentang preaksi pembatas. Nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Ada 2 AL tambah 3 H2O4 menjadi AL2O4 3 kali tambah 3 H2. 0,54 gram AL direaksikan dengan 500 ml H2O4 0,2 molar. Tentukanlah preaksi pembatas dan zat yang sisa berapa masanya. Sama seperti yang tadi. Jadi cari mol lagi ya. Semua harus ke dalam mol pokoknya ya. 0,54 gram. Rubah ke dalam mol. Dibagi dengan AR-nya. Saya dapat 0,02. Lalu H2O4 500 ml 0,2 molar. Ingat, mol adalah molaritas kali volume. 0,5 kali 0,2 hasilnya 0,1 mol. Masukkan ke dalam reaksi. Mula-mulanya sudah tahu 0,02 dan 0,1. Saya tulis di mula-mula. Nah, kalian cek. Jangan lupa nih ya. Cek dulu 0,02 dibagi dengan 2. 0,1 dibagi dengan 3. Hasil yang lebih kecil adalah yang AL. Maka AL-nya sisanya 0. Reaksinya kita tahu 0,2 ya. Berarti H2O4 yang bereaksi. Koeficiennya H2O4 3 per 2 dikali 0,2. 0,02 gitu ya. Ini 0,03. Maka 0,1 kurang 0,03. 0,07. Lalu AL2 S4 3 kali. Berarti 1 per 2 gitu. Koeficiennya 2. Kali dengan yang diketahuinya 0,02. Dapat 0,1. Hidrogennya disini 3 berarti. 3 per 2 kali 0,02. Maka yang terbentuk adalah 0,03. Kalau udah kita baru tulis yang pembatas adalah yang habis. AL berarti ya. Lalu yang sisa berapa masanya? H2O4 ya. Sisa masa adalah mol kali MR. Nah, disini molnya 0,07 dikali MR. H2O4 ya. 2 tambah S. 32 tambah O nya 64. 4 kali 16. Dapat 6,86 gram. Lalu yang C. Volume hidrogen. STP. Nah, hidrogennya udah tau 0,03 ya. STP tinggal kali 2. 2,4. Dapat 6,72 liter. Oke, kalian harus mengerti di baris yang sebelah kiri ini terutamanya. Karena kalian kalau salah menentukan proyeksi pembatas sesiapa, pasti salah semua jawabannya yang lain. Dimengerti baik-baik tentang proyeksi pembatas ini. Oke, semoga bisa membantu. Thank you for watching. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax